Intro Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta Masih ingat tanggul dan aspal retak yang saya abadikan pada tanggal 30 Desember 2023 ini Ketika kontraktor hendak memasang CCSP atau seat pile di depan tanggul ini Tanggul ambruk Beginilah penampakan tanggul yang ambruk ini Sobat Jelajah Jakarta Menurut Kang Ian Hendari selaku pelaksana proyek penguatan tanggul di Kelapa Gading Barat Kodamar Jakarta Utara ini Sebelum jalan dan tanggul ini diperbaiki Tanggul ini memang lebih dulu sudah ambruk Nah kemarin kita lihat itu akses kondisi jalan itu sudah mulai retak Dan kita coba perbaiki Dan ternyata sebelum kita perbaiki jalan ini sudah runtuh pak Sobat Jelajah Jakarta kronologis tanggul ambruk dan longsor menurut Kang Ian Bertepatan dengan ketika curah hujan deras dan debit air di kali sunter ini tinggi Tapi tentu bukan salah hujan Melainkan memang sejak awal tanggul sudah retak dan miring Ya tinggal tunggu waktu aja sih ambruknya Dan ternyata memang benar-benar ambruk Awalnya sih ini cuma sebatas retak paling kisaran di 5 cm Itu kita coba antisipasi Nah semakin hari itu semakin bertambah keretakannya terus Kemudian sore itu kebetulan hujan lebat dan terjadi longsor pak Seperti itu pak kejadiannya Karena mungkin ya cuaca juga mungkin kadang-kadang ekstrim juga pak Sobat Jelajah Jakarta ambruknya tanggul menyebabkan tiang listrik milik PLN sempat terubuh juga Karena terdorong dinding turap yang ambruk Lalu ajaibnya ada satu pohon yang seharusnya juga tumbang terkena pecahan tanggul Eh tetap berdiri namun cuma merosot maju dan nempel dengan bracing Oleh karena pohon nempel dengan bracing Bracing tidak bisa diangkat Mau tidak mau pohon pun harus ditebang Pohon itu dia awalnya itu dia di tengah Karena berhubung dia longsor Itu yang saya anehnya juga itu Pohon itu kenapa dia gak tumbang Malah dia mergelincir ke pas titik lokasi kita pemancangan Sehingga kita sulit untuk melakukan pemancangan Dan harus kita tebang pak Nah setelah ditebang mungkin kita akan melanjutkan pemancangan Karena bracing kita pun sudah sulit untuk diangkat Kalau kemarin kita masih bisa kita pasang Setelah kita tinggal semalaman mungkin Si bracing itu udah gak bisa diangkat Karena si pohon itu dia tergelincir terus ke sungai pak Ini baru satu pohon ini pak Kalau yang lain biasanya itu dia tumbang Cuman ini saya gak ngerti ini seperti apa Dia cuman tergelincir Ya begitu pun dengan tihang PLN Sama tihangnya optik Itu sama dia gak runtuh Dia cuman maju terus dia ke sungai Agar mereka yang melintas aman Baik pengendara kendaraan maupun pejalan kaki Kang Ian meminta anak buahnya untuk memberikan polis line Kenapa dikasih polis line? Sebab pinggir jalan ini tidak ada tembok Sehingga ya itu tadi sangat membahayakan bagi pengendara atau pejalan kaki Jika kebetulan mereka tidak melihat pinggir jalanan yang tidak ada tanggulnya Bisa-bisa kendaraan atau pejalan kaki nyunsep masuk ke kali sunter ini Pas kedengar saya longsor itu kisaran di setengah 4 itu Saya coba habis maghrib itu ke lokasi Dikarenakan saya mengingat kondisi pinggir jalan itu Lalu lintasnya lumayan juga Kebetulan kita di depan TNI Kodamar Yang saya takutkan kenapa saya ke lapangan itu Pasang garis polis line itu Takutnya ada motor atau mobil yang emang tidak lihat dengan kondisi cuaca yang sedang hujan juga Takutnya dia tergelincir ataupun jatuh ke longsoran itu pak Kalau untuk pasang surut sih Kita tidak terjadi permasalahan ya pak Kita pemberhentian ini dikarenakan ya ini pohon yang menghalang pak Kita tidak bisa angkat ataupun kita pindah bracing untuk melanjutkan pekerjaan Karena ya pohon ini harus kita tebang dulu pak Pohon ini sangat berpengaruh Kalau ini dibiarkan saya sudah tidak bisa kerja lagi ini pak Bracing pun kita sudah tidak bisa diangkat Terkecuali satu-satunya pohon ini ya kita topping Ataupun kita tebang pak Kalau kita tebang itu kemungkinannya ini karena si kabel-kabel ini Yang kabel PLN ataupun oktik Dia itu ada di dahan-dahan renting pohon pak Kalau kita tebang dari bawah Saya yang terjadi ketakutannya itu kabel ini putus pak Untuk koordinasi dengan PLN Alhamdulillah PLN ya welcome juga Dia siap membantu Ya mungkin dengan bantuan kita juga pak Biar semuanya kerjaan bisa lancar Dia siap bantu pak Untuk pindah akses tihang Biar dia tidak ditambah ke sungai Sobat Jelajah Jakarta Meski aktivitas pemanjangan seed pile Sempat terhenti gara-gara pohon ini Namun bukan berarti aktivitas di proyek ini terhenti total Sebab di lokasi tidak jauh dari sini Sejumlah pekerja sedang sibuk melakukan pembesian Dan membuat bagisting Pembesian ini adalah aktivitas menyusun rangkaian besi-besi baja Sementara bagisting dilakukan dalam rangka persiapan untuk mengecor Sementara bagisting dilakukan dalam rangka persiapan Mengenai tahap pengecoran Menurut Kang Ian akan dilakukan bersamaan Alias tidak setengah-setengah Diselesaikan semua seed pile terlebih dahulu Barulah mulai tahap pengecoran Untuk pengecoran top caping beam Kita kebetulan kita pasang dulu backisting Kemungkinan bisa lumayan panjang Karena kita untuk pengecoran kita biar tidak nanggung juga Biar saya takutnya itu kalau masalah beton Takutnya kita tidak nyambung Ataupun dia tidak nyatu Kalau kita diamkan selama beberapa hari Ya paling kita lakukan dulu CCSP Sambil berjalan juga Terus backisting juga sambil berjalan Pembesian juga kita sedang siapkan Kemungkinan untuk pembesian Apa segala macam mungkin Pengen saya sih serentak untuk pengecoran Tapi kita juga lihat Cikon dengan cuaca pak Kalau emang cuacanya memungkinkan Mau berapa meter pun ya mungkin kebetulan kita akan corp Selain membuat bagisting serta pembesian Dan ada pula petugas yang memotong-motong ujung besi-besi seat pile Sebagaimana Sobat Jelajah Jakarta lihat ini Sobat Jelajah Jakarta ketika saya mampir ke lokasi proyek penguatan tanggul Di Kelapa Gading Barat Kodamar Jakarta Utara ini Tiang seat pile yang sudah terpanjang Sebanyak 62 batang Dari total 86 batang Yang akan ditancapkan Untuk CCSP yang sudah terpasang Kita sampai saat ini sudah 62 batang Dan kebetulan kita cuma 86 batang pak Menurut Kang Ian Proyek proyek penguatan tanggul ini Sudah mencapai 65% Artinya tinggal 35% lagi kelar Sobat Jelajah Jakarta Alhamdulillah Bentar lagi kelar ya Ya kebetulan ini Dua tihang ini Dia sudah masuk ke sungai Dan harus kita angkat kembali pak Baik Sobat Jelajah Jakarta Demikian episode hari ini Melihat progres pembangunan penguatan tanggul Di Kelapa Gading Barat Kodamar Jakarta Utara Semoga informasinya berguna Dan tentu saja yang penting Semoga proyek yang diinisiasi oleh Dinas Sumberdaya Air Jakarta ini Berguna bagi warga sekitar Saya doakan teman-teman yang bekerja Kang Ian dan tim Selalu diberikan kesehatan dan kelancaran Dalam pekerjaan proyek penguatan tanggul ini Salam Persatuan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.